Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tak melarang tayangan azan yang menampilkan sosok bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tetap ditampilkan di televisi. Hal itu lantaran KPI tak menemukan pelanggaran dalam tayangan azan tersebut. Menurut KPI, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam tayangan yang melibatkan bakal capres berkaitan dengan tahapan pemilu dan konten yang ditampilkan. KPI bilang, tayangan azan yang menampilkan sosok ganjar tak melanggar aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Alasan KPI lainnya ialah tayangan azan tersebut tak memuat tulisan atau gambar yang mengajak masyarakat untuk memilih politikus PDIP itu. Keputusan KPI itu pun disebut sejalan dengan penilaian badan pengawas pemilu atau bawaslu. Sebelumnya, kemunculan ganjar dalam tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi sempat jadi sorotan publik. PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung ganjar lantas membantah bahwa pihaknya berupaya melakukan politik identitas dengan menampilkan sosok ganjar dalam tayangan tersebut. PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan